Saya juri ORIK, korna pun juri ORIK, terus ada satu lagi, ini juri BNR, ah juri BNR? Saya dari Renggolawe, ah tiga IU yang berbeda bisa gabung satu. Jadi ada tiga IU yang berbeda di mereka tugas dan bendera masing-masing tapi nyatu di situ. Dan yang gue evaluasi adalah ketika mereka ngejuri, ajuan mereka itu sama semuanya. Nah itu yang gue kagetin adalah mereka melepas ke meja atau ke label mereka, Mereka ngebut bilang gini, kalau kita masing-masing label ataupun masing-masing organisasi, kita nggak bisa nyatu, tapi ya kita demi kicamannya dan ada yang mau, ada yang nggak. Tugas di sini, yaudah kita bantu di sini, kita masing-masing beda. Dan ya Alhamdulillah udah mulai banyak. Tadi ada kelas Kleci juga? Ada. Kleci masih ada di sini? Ada. Lovet belum ada ya? Lovet belum. Lovet belum ada, ayo dong adain di sini. Harus ini baru ada tiga kelas yang gue lihat tadi ya? Iya, tiga. Kleci, Murai, sama pacar. Ceng Jo ada ya? Jo ada. Oh Jo ada, berarti empat. Empat seles. Di episode terakhir ini, jadi gue punya cerita lucu nih. Jadi gini, gue ke Jawa itu memang ada dua tujuan. Ya, dua tujuan. Yang pertama ganteng, yang kedua gue mau nganterin bibi gue ke pondok pesantren gue juga. Akhirnya gue berangkat malem-malem. Ya, malem-malem gue kalau malem-malem sekarang males banget ngelupin kamera ini. Karena kamera ini kalau malem itu kurang bagus dan gelap banget. Ya udah, gue berangkat sekitar jam 1. Sampai Tegal itu jam setengah enam gue ke bagian solat subuh. Gue solat subuh dulu. Sampai solat subuh gue ngopi segelas dan gue langsung berangkat ke daerah Bumiayu. Dari Bumiayu masuk ke dalam, arah ke Bantarkaung. Dari Bantarkaung sebelahnya itu namanya Bang Baya. Sampai Bang Baya itu kalau gak salah jam sembilan kan. Jadi tiga jaman hampir. Tiga jaman pokoknya mah. Sampai ke Bang Baya. Eh, jam setengah atau jam sepuluh ya? Dari jam segituan lah. Nah, gue nganterin bibi gue. Gue tidur. Tiba-tiba ada yang ngeliat status gue. Temen-temen SME MTS gue. Gue kan waktu itu sekolah di MTS Bang Bayang ya. Di MTS Bang Bayang. Ternyata temen gue ngeliat. Ah, lagi di Bang Bayang? Iya. Kan ada loba burung di samping kesekolahan. Loba burung gue bilang kan. Ya kapan? Dan gue bilang. Cumpah dia kisahono. Biasanya abis Jumatan. Penasaran kan? Udah. Setelah Jumat sekitar jam jam 2. Gue tadi mau ke Gantangan. Tiba-tiba gue sungkom dulu ke Saifuna. Abis asar gue kesana. Dan kesona gue ngeliat. Bahkan gue ketemu sama Pak Guru gue sendiri. Dan disitu. Ya itu tempatnya lahannya kan parkirannya. Gue ngeliat keren nih. Dia kicauannya disini. Memanfaatkan tempat banget gitu. Nah, yang gue salutin adalah burungnya pertama ya. Burungnya itu banyak kicauannya. Dibandingin lovebirdnya. Gue juga gak tau. Di Saifuna masih ada peleci. Ada cuca hijau. Kacarnya banyak. Dan ada murai. Empat kelas itu. Gue kaget. Dan mereka udah ngerti dalam artian settingan. Walaupun masih ada yang beberapa notabene nya kurang ya. Tapi bagi gue gak jadi masalah sih. Mungkin dengan adanya tayangan ini. Ada edukasi nanti ketika nyetingnya. Kayak contoh. Murai. Kayak murai pake sangkar kotak gitu kan. Terus. Ada yang masih jangkriknya gak di ini. Jadi turun-turun terus. Jadi banyak sih itu. Ada cerita-cerita unik ya. Nah. Pas gue. Gue gak terlalu. Apa. Gue gak terlalu. Mantau banyak. Soalnya. Ada beberapa burung yang gue tawar gitu. Sampai akhirnya. Gue diskusi dengan. Juri-juri disitu. Gue pengen tau kan. Pas gue tanya-tanya. Gue kaget. Kok ini juri-juri. Apa namanya. Kayak kenal sama gue gitu. Ini aduk ya gini-gini. Ya. Saya juri orik. Juri orik. Karena apa juri orik. Terus satu lagi. Ini. Juri BNR. Ah. Juri BNR. Saya dari ronggola WA. Tengok. Kok ini tiga IO yang berbeda. Ya. Tiga IO yang berbeda bisa gabung satu. Jadi ada tiga IO yang berbeda di mereka tugas dan bendera masing-masing tapi nyatu disitu. Dan yang gue evaluasi adalah. Ketika mereka ngejuri. Ajuan mereka itu sama semuanya. Jadi korlap itu cuma nyatetin. Koordinator lapangan kan. Disuruh muter-muter doang. Itu ajunya sama. Karena gue ngeliat rekapannya. Gue bilang keren juga sih ya. Sebenernya pakam itu sama ya berarti ya. Cuma beda label doang. Label organisasi doang. Tapi keren sih adanya disini. Tapi mereka melepas baju mereka. Demi kicau maninya. Bayangin. Korlapnya itu dari salem kurang lebih. Kalau misalnya kita main jalan santai. Naik motor itu dua jam. Sebenernya kalau agak cepat itu satu jam setengah. Karena orang biasa disana. Tapi kalau naik mobil mungkin. Bisa dua jam setengah sampai tiga jam. Perjalanan. Kalau yang juri BNR tuh. Dia kalau nggak salah satu jaman lah. Satu jaman naik motor. Ada di daerah bumi ayu. Kalau naik mobil lebih satu jam setengah. Nah itu yang gue kagetin adalah. Mereka melepas kemeja ataupun label mereka. Demi kicau maninya. Mereka nyebut bilang gini. Kalau kita masing-masing label. Ataupun masing-masing organisasi. Kita nggak bisa nyatu. Tapi ya. Kita demi kicau maninya. Dan ada yang mau. Ada yang nggak. Tugas disini. Ya udah kita bantu disini. Kita masing-masing beda. Dan ya Alhamdulillah udah mulai banyak. Kata gue. Pas banget ya. Apa namanya. Gue nggak bawa kaos. Karena kaosnya itu gue taruh di Tegal. Makanya. Pengen gue kasih kenangan-kenangan. Tapi nggak ada lagi. Yaudah lah. Gue cerita-cerita-cerita. Ini dia ceritanya. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama gue Aduki. Jadi. Gue ceritanya ini. Lagi ke pesanren. Nah. Kata temen gue. Katanya ada loba burung. Deket kondok. Kurang lebih jaraknya 500 meter. Eh bener ya. Sekarang ada kelas keleci di sini. Gue udah tau. Di sini keleci masih ada guys. Tuh. Ya. Gantangnya sederhana. Ini petarkir. Oh. Nomor 12. Jawar 1. Oke guys. Kita nggak tau nih. Habis ini kelas apa nih. Ini baru kelas keleci. Di sini nggak ada kelas keleci. Di kita nggak ada. Di daerah gue sih. Oh. Booh. Nyetingnya jauh banget tuh. Ada sebelah sama. Nyetingnya jauh banget. Nggak tau nih. Ini kelas murai batu sekarang. Gue pengen liat lah. Kelas murai batunya. Siapa tau ada yang bagus. Materi. Sekarang gue mantau kacer. Siapa tau ada yang bagus. Materi. Eh. Karena ini latur ya. Jadi nggak terlalu rang. Cuma kalau dari. Sisi materi. Show-nya. Gue senang sama 21. Tapi kalau dari materi. Eh. 23. Lebih ya. Tapi kita nggak tau. Kalau kacer itu. Nggak bisa kita prediksi di awal. Karena dia pas. Ketika balgung. Di sebalik bikas. Tapi asik sih. Ini yang bikin. Gue semangat. Temen-temen. Kecaumannya di daerah. Dulu udah mulai pada semangat. Gantangnya. Ya kan. Gantangnya makin mbak. Rame. Nah kayak gini nih. Tadi. Pengajuan gue di murai batu. Juara satu nomor 17. Itu bener. Tadi udah tawar. Dia mintanya 6 juta. Nggak tau nih. Mau transaksi atau nggak nanti ya. Tenang aja. Murai batu. Dapet dari bang bayang. Gue tenang-kenangan gue sih yang pastinya. Tapi gue liat kacer dulu. Guys. Gue ketemu sama corelabnya. Siapa namanya. Wenra. Wenra. Oh. Berarti kalau di wilad. Berarti hari apa dia? Hari Jumat. Jumat. Oh Jumat. Oh Jumat doang. Ternyata dia itu lumayan jauh loh. Jaraknya. Dia kok. Dia mau bertugas di sini. Kurang lebih perjalanan satu jam ya. Lebih ya. Satu jam setengah. Satu jam setengah. Karena dia dari Salem. Salem itu perbatasan antara. Berbesar sama. Silacam. Ya. Perbatasan sama Jawa Barat juga. Di situ. Ya. Camping. Tantara. Dan perjalanannya berlika-liku. Ya berlika-liku. Karena jalurnya itu jalur apa? Bulak-belak. Oh. Pohon Pinus. Ya. Tapi ini udah lama belum sih katakan ini? Ya hampir setengah tahun. Setengah tahunan. Setengah setengah tahunan. Oh. Bawain. Bawain. Itu. Sebenernya kalau main show-nya yang bagus harusnya tadi. Kalau jalan. Itu 2-1. Iya kan? Cuman tengah akhirnya kosong. Cuman awal doang. Wah enak. Eh. Baru dibilang enak. Kurang. Kayaknya. Antara kurang tenaga. Sama satu lagi. Kayaknya kurang. Pudingnya juga kurang. Iya. Itu sih. Jadi power-nya gak ada. Gak ada. Dan kacar tadi materi yang bagus di nomor 22. 22. 22 dan 15 sebenernya lebih bagus. Cuman pasti masalah di warna. Warna hitam itu agak sedikit juga. Monotone ya? Kalau show-nya bagus dia? Iya banget. Tapi kalau materi isiannya kelihatan banget. Setan dari si nomor 22. Keren sih. Tapi tadi ada kelas keleci juga? Ada. Leci masih ada di sini? Iya. Lombet belum ada ya? Lombet belum. Lombet belum ada. Ayo dong. Adain di sini. Ini betul total gantangan satu sampai enam. Ke belakangnya berapa lagi sampai lima puluh. Lima puluh empat. Lima puluh empat gantangan. Udah mati. Kok itu ya? Iya mau di pasar. Oh ke pasar. Iya. Karena ini? Sementara lah. Ini deket banget tuh. Ini jalan. Ini gantangan. Tapi gak terlalu rame juga sih. Lalu lalangnya. Mungkin kalau sore iya. Mulai jam mana? Jam 2. Jam 2. Kalau juri-juri semuanya dari salem? Enggak. Ada yang dari Bumiayu. Ada yang dari Bumiayu. Bumiayu itu satu jam setengah sama aja ya? Ya ini? Biasanya kan. Biasanya saya sih aslinya di Oric sih. Oh di Oric? Cuman. Ya komunitas lah. Bantai kerja lokalanya. Oke. Buat Haji Ngkus dan Pak Kiki Oric ya. Rekomendasi besok dia harus light up di Piala Kota Kembang. Nanti harus ada perwakilan dari Jawa. Udah dua kali. Udah dua kali ya? Sel Pak Gansel. Sel Pak Gansel ada? Kota Kembang. Oke lah Kota Kembang ada. Udah harus ada lagi ya Pak Haji Ngkus ya. Rekomendasi dari gue. Gitu dia. Ya sama gue juga suka. Kalau event Oric di Bandung pasti gue dateng. Dan lumayan sih antusiasnya. Biala Kota Kembang yang keempat ini bakal lebih rame besok. Tiga lapang. Tiga lapang kan? Gak apa-apa. Dia juri independent masuk kesini karena ngebantu teman-teman yang ada disini. Kecuali. Nah kurangan juri. Kecuali gak ada lagi gak apa-apa. Karena kalau disini kan. Asli loh dari ibarat kata kita kalau. Kelosok lah. Iya. Kita mau Pizza Hut aja harus satu jam perjalanan. Biasanya juga satu jam setengah. Dan kita kalau dari sini mau nonton bioskop. Tiga jam sampai empat jam perjalanan. Harus ketenggal dulu. Cuman. Bantu komunitas. Iya betul. Bantu komunitas. Jadi kalau bagi gue. Kalau juri-juri untuk daerah. Gak apa-apa sih. Mereka di satu organisasi. Tapi menambah. Apa namanya. Line up ya. Teman-teman yang lain. Biar makin rame. Harus ini baru ada tiga kelas yang gue lihat tadi ya. Iya tiga kelas. Leci, Murai, sama Pacer. Leci juga ada ya? Juga ada. Oh juga ada. Berarti empat kelas. Tert. 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 Cuman ya mungkin kemarin. Habis pada main nih. Habisnya. Oh udah. Nanti kalau gue datang kesini. Emang tuh kasih bertemu ya juga? Engga. Oh enggak. Nanti kalau misalnya gue kesini lagi. Kita bikin kopdar deh. Jadi buat teman-temannya dari daerah. Burokerto. Tegal. Kita ngumpul di sini. Biar lu para tau daerah gue dulu. Oke, thank you. Ceritanya hari ini. Makasih. Gue yuk ketemu sama corelabnya. Jadi seperti inilah. Gue kalau lagi jalan-jalan. Ada gantangan. Pasti gue samperin. Secapek apapun. Perjalanan gue dari. Tangerang jam 12 malem. Sampai sini jam 9 pagi. Terus istirahat. Dan sekarang. Gue ke gantangan. Nah mudah-mudahan ada cerita bagus. Dan bikin semangat teman-teman yang di luar daerah. Yang belum kesampean. Sulawesi sama Papua. Mudah-mudahan gue bisa kesana. Tapi yang udah. On the list. Si. Kayaknya Papua dulu. Thank you udah pada watching. See you next time again. See you bye-bye. Gue agak sih capek ini. Bye-bye.